Hai guys di video kali ini aku akan bahas tutorial cara pakai hair styler dan sekaligus aku akan review hair styler yang akan aku pakai saat ini yaitu hair styler dari Panasonic hair styler Panasonic yang tipe aku pilih ini ada tujuh alat tambahannya jadi ada banyak pilihan variannya ini ada round brush ada blow brush lalu ada volume lifter kemudian ada air iron nozzle dan dua jepitan nah mari kita simak nah sekarang mari kita coba hair styler dari Panasonic ini dan sekarang ini rambutku bisa dilihat lagi basah ya habis keramas hair styler ini ada tiga pengaturan anginnya yang pertama ada cool mode untuk angin dingin dan yang kedua ada set mode jadi anginnya hangat dan juga juga anginnya enggak terlalu kencang untuk styling rambut dan yang ketiga ada dry mode jadi anginnya kencang dan panas jadi cepat untuk mengerikan rambut dan sekarang ini aku enggak pakai alat tambahannya dulu sekarang kita coba untuk mengerikan rambut nah sekarang aku akan gunakan alat tambahan nozzle ini untuk mengeringkan rambut bentuknya seperti ini jadi ada lubang-lubang kecilnya aku rasa kalau pakai alat tambahan yang ini anginnya jadi enggak terlalu kencang daripada enggak pakai alat ini tapi yang anginnya lebih lebar sih dan selanjutnya aku akan gunakan alat tambahan volume lifter ini berguna untuk mengangkat akar rambut sehingga rambut terlihat lebih bervolume dan mengembang kita pasang cara penggunaannya pilih pengaturan suhu yang anginnya hangat dan tidak terlalu kencang lalu taruh di bagian akar rambut sambil dinaikkan seperti ini nah mari kita coba emang terlihat lebih mengembang enak sih tadi kepalanya nggak dipijat selanjutnya aku gunakan round brush ini buat hasilnya lebih curly atau wavy dan untuk memudahkan aku akan pakai jepit yang sudah disediakan selamat menikmati selamat menikmati wow ini jadinya belum masuk gitu dan kalau hasil dari hairdryer jadinya lebih kembang selanjutnya untuk curly rambut modelnya kayak model catokan jadi ada capitnya wow kayak hasil catokan wow ini bagus banget alat tambahan selanjutnya yaitu blow brush alat ini berguna untuk meluruskan rambut kemudian di bagian pinggirnya ada alat sisir kecil seperti ini yang berguna untuk menahan rambut agar lebih kuat nah mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini hasilnya dan sekian video tutorial dan review dari hair styler panasonic ini thank you for watching see you in the next video please subscribe and like bye 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 bye